Aksi pembajakan kapal kembali terjadi. Kali ini menimpa kapal Tunda TB Henry dan kapal Tongkang Kristi. Peristiwa terjadi di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina. Saat kapal dalam perjalanan dari wilayah Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Dari 10 anak buah kapal, 4 diantaranya di Sandra, 1 orang tertembak dan 5 lainnya selamat. Oleh polisi maritim Malaysia, ABK yang selamat dibawa ke Pelabuhan Latdatu, negara bagian Sabah. Sementara korban tertembak, kini masih jalani perawatan. Ya ada lagi Sandra, 4 lagi. Juga tadi Panglima TNI juga memberitahu, kita mencermati betul apa yang harus kita lakukan. Tadi Pangkostrat juga menyampaikan, kita akan evaluasi dari waktu ke waktu. Karena sekarang krisis senter sudah berjalan di bawah pol hukam dan kita memantau semua kegiatan itu. Identitas kelompok pembajak belum diketahui. Meski begitu, pemerintah Indonesia berjanji siap ambil langkah tegas. Dalam hal ini, saya tegaskan bahwa TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melakukan tindakan tegas. Saya ulangi, TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melaksanakan tindakan tegas. Kapan pelaksanaan adalah bagaimana koordinasi dengan komunitas Filipina. Untuk memastikan keselamatan 4 ABK yang disandra, Kementerian Luar Negeri Indonesia akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Termasuk pemerintah Malaysia, Filipina, dan manajemen perusahaan kapal. Arya Tifatmi, Anggi Ramadhan melaporkan untuk NET.